Kongres kelima Partai Amat Nasional Senin tadi malam resmi dimulai dalam acara pembukaan yang berlangsung dikendari Sulawesi Tenggara. Acara pembukaan Kongres tak dihadiri Ketua Dewan Kehormatan Partai Amat Nasional Amin Rais dan salah satu calon Ketua Umum PAN, Mulfahri Harahap. Kongres kelima Partai Amat Nasional PAN resmi dibuka dikendari Sulawesi Tenggara pada Senin malam. Pembukaan Kongres berlangsung di lapangan Tugu Persatuan dan dihadiri tiga calon Ketua Umum PAN yakni Zulkifli Hasan, Asman Abnur, dan Terajat Wibowo. Acara pembukaan Kongres juga dihadiri Sandiaga Uno, Hatta Rajasa, dan Gubernur Sultra Ali Mazzi. Tak tampak kehadiran Ketua Dewan Kehormatan PAN Amin Rais dan calon Ketua Umum PAN yang didukungnya yakni Mulfahri Harahap. Menurut Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Amin Rais tak menghadiri acara pembukaan karena menghadiri rapat di tempat lain. Sebelumnya, Amin Rais dijadwalkan memberikan sambutan dalam pembukaan Kongres selain pidato dari Ketua Umum dan Ketua Majelis Pertimbangan Partai.